hai 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 terkatu ketemu lagi dengan channel Rianto kosor channelnya Pakur tempe Oke dalam kesempatan video kali ini kita akan menjelaskan tempe kenapa harus dibalik ya Hai kue ini tempe misalnya di atas ini sudah tumbuh jamur sini juga sudah tumbuh jamur sudah kiri kanan samping cuma yang bawah aja yang belum ya kira-kira seperti ini nah ini kalau setengah mateng Hai nah kita wajib dibalik kayak gini supaya apa supaya permukaan bawahnya ini ini bisa tumbuh jamur lagi nih biar seluruhnya merata sini sudah tumbuh 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 tinggal yang bawahnya ini tadi kita balik ya itu tujuannya serta biar kalau cuaca panas biasanya kalau raginya banyak cuaca sangat panas itu biasanya yang paling bawah ini sebelum dibalik ini permukaan cin ini panas nih makanya kalau pengrajin tempuh itu biasanya papanya ini bolong ya disininya ya berlubang bawahnya buat sirkulasi udara dari bawah nah seperti ini kira-kiranya kita harus dibalik ini setengah mateng ya setengah mateng kita baliki kira-kira seperti itu tujuannya supaya permukaannya rata dengan jamur tapi kalau lupa ini ini biasanya tipis nih jamurnya ibarat Hai ketekan papan jadi gak tumbuh tumbuh cuma kepepet-pepet jadi nggak bagus kalau sini kan atas dari dari pembuatannya kan sudah sudah nganggu ya sudah gak tertekan papan ya jadi gampang tumbuhnya ibaratnya kena udara itu sudah tumbuh sendiri tapi kalau yang bawah otomatis kepepet kepencet tumbuhnya susah makanya kalau setengah perjalanan kalau mau mateng-mateng biasanya kita balik Oke untuk lebih jelas kita simak video ini ya sebelumnya yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih dan yang belum monggo di subscribe dulu biar kami semangat lagi untuk membuat video-video berikutnya Terima kasih simak videonya sampai habis ya biar gak gagal bahan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sekarang kita saat sudah sampai ke TKP ini ini tempe keadaan setengah mateng ya sekitar jam sembilan malam nih kita waktunya untuk balikin ya kita balik-balik ini ntar oke kita mulai akan balik nih kita usung-usung ini kita bawa aja keluar nih biar tempenya adem kalau di luar kena udara sejuk sampai lagi nih ini proses pembalikannya kita ada tiga cara nih langsung pakai tangan nih setengah mateng kita balik-balik pakai tangan nih biar gampang Hai nah kayak gini cara pertama saya nih mungkin cara pengrajin tempe di seluruh Indonesia beda ya ada yang panjang ada yang bulat jadi jadi masing-masing ya bentuk tempenya dan cara balikan dan baliknya juga beda-beda begitu tadi yang pertama sudah kita balik ini yang kedua ya Hai dah pakai cara pakai papan yang berlubang nih kalau mungkin kalau keadaan panas banget nggak panas banget sih cuma sedang lah yang tadi itu enggak pakai berlubang nggak papa ya dalam kondisi biar sedang-sedang saja biasa yang tadi ini mungkin yang lebih tengah-tengahnya kita pakai yang terlubang nggak papa biar kena sirkulasi udaranya yang dibawanya eh seperti ini kira-kira baliknya Nah kita jangan di nepet-nepet biar nggak kepanasan dan tempetan biasa akan panas ini kita turunkan terpal nih karena kena ketahan hujan nih biar temennya nggak kena air kecepatan air nanti bisa rusak Oke kita pakai coba tutorial yang ketiga ya Oke kita tunggu dulu nah ini Oke kita bisa balik pakai tangan tapi kita posisi berdiri ya biar rata juga nih biasanya kalau panas juga dikaya gini kan kita Hai ya Jumbo-jamurnya rata semua Hai nah ini cara ketiga saya ya Oke terima kasih ya sudah menonton